Meluapnya sungai Kahayan tidak hanya merendam ribuan rumah warga, tetapi juga merendam kawasan pasar Kahayan di kota Palangkaraya. Akibatnya jumlah pembeli menurun dan pendapatan pedagang menurun tajam. Selasa pagi, banjir setinggi 30 cm merendam halaman hingga dalam blok pasar Kahayan Palangkaraya. Akibatnya sebagian besar pedagang menutup usahanya dan mengevakuasi barang dagangan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Menurut sebagian pedagang yang masih berjualan, ini merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi, karena sebelumnya rendaman air tidak pernah sampai ke dalam lokasi tempat mereka berjualan. Akibat banjir, jumlah pembeli menurun dan otomatis pendapatan mereka juga menurun tajam hingga 70%. Pendapatan ya terkurang aja pang, daripada nganggur teteh deh. Ini banjir yang terparah sebelumnya pernah masuk ke sini atau enggak? Enggak pernah, baru kali ini. Berapa lama emang banjir ini? Sudah dua hari nih, kalau di sini, kalau masuk pasar. Tapi kalau di rumah sudah satu pinggang, jadi saya enggak bisa pulang ke rumah. Mesti sudah, pendapatannya ya kurang sama saya ya. Kami dapat sehari-hari ini ya 300, 5 jualan gini aja. Terus sebagian banjirnya berapa? Sebelum banjir, sebelum banjir ya kalau 1 juta bisa dapat. Seorang pembeli mengatakan akibat banjir, aktivitas berbelanja sangat terganggu. Selain itu harga barang yang dijual naik, serta banyak barang dagangan yang kosong, seperti sayur-sayuran. Ya terganggu nih banyak yang tutup. Biasanya memang buka semua, tapi karena memang banjir kayaknya mereka sulit jalanin aksesnya ke sini. Jadi apa namanya, tutup. Itu harga-harga barang ada mengalami kenaikan atau enggak? Iya, naik. Banyak juga barang yang kosong, kayak sayur-sayuran. Enggak pernah, sebelumnya kan terakhir 2015. Nah 2015 ini enggak pernah sampai masuk pasar, sampai depan aja. Nah ini yang banjirnya paling parah. Selasa pagi banjir di kawasan Komplek Mendawai yang posisinya di belakang pasar Kahayan, terus naik hingga mencapai ketinggian 1,5 meter. Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya.